musik 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 hello guys ketemu lagi oke, kali ini kita mau unboxing keluarga dari Asus jadi kalau kemarin kita udah pernah unboxing Zenfone 3 Max dan kita juga pernah unboxing Zenfone 3 Laser kayaknya keren kali kalau misalkan Zenfone 3 Max dan Zenfone 3 Laser itu digabungin apa handphone nya? Zenfone 3 Max yang punya laser jadi selain dia punya baterai yang lumayan max, 4100 mAh dia juga punya laser untuk harganya berapa? dibandol dengan harga 2,7 aja mau tau ada apa aja isinya dalam box nya? keren ga? Zenfone nya? check it out hello guys, ketemu lagi oke, kali ini kita mau unboxing Zenfone 3 Max yang punya kamera laser untuk baterai Zenfone 3 Laser ini masih mempunyai kapasitas 4100 mAh untuk garansi nya dia time distributor nya lalu untuk dari sisi samping box nya di sini terang untuk Zenfone 3 Plus dapat perdana telekom sehat dari sisi kanan box nya disini tertera baterai nya itu 4100 mAh dia juga dilengkapi dengan fingerprint sama lah ya Zenfone 3 Max sebelumnya lalu untuk layarnya dia juga dilengkapi sama 2,5 di blaze dan dual sim oke next ke bagian belakang disini tertera untuk negara pembuatnya nih dia udah Indonesia guys wih, cocok oke, langsung aja kita buka nih box nya nih guys oh iya, sebelumnya gue udah cek nih di webnya asus gitu ya kalau untuk Zenfone 3 Max seri ZK553KL ini dia tuh punya laser dengan kecepatan 0,03 detik nih guys jadi itu hampir sama sama Zenfone 3 laser yang kemarin gue sudah review nih dan secara oke, ini dia handphonenya hampir mirip bodinya itu dari Zenfone 3 laser ya oke, kita cek ada apa lagi dalam box nya waduh ada kartu perdana dari Telkomsel nih guys oke, next ada apa lagi ada kartu garansi nya nih lalu next nya disini juga ada buku panduan gitu ya panduan singkat harusnya sih dibaca lah ya harusnya juga ada sticker email gitu ya lalu disini juga ada dan ada wihiiii ede pet O3 cuy O3 Oh tigi Oh tigi Oke next disini juga ada kabel USB-nya gitu ya kabel USB-nya standart sih ya kandatnya Asus dan dia juga masih pakai namanya micro USB biasa nih guys oke kemudian sini juga ada kepala charger-nya gitu ya dia punya output itu 2A Oke next ada sim-ejector yang menurut gue sih emang gue suka banget tuh demen aja sama sim-ejector-nya si Asus dibandingin handphone-handphone lain gitu ya Oke seperti biasa udah habis dalam box enggak ada yang namanya headset ya guys Oke udah kelar ngomongin di dalam boxnya ada apa aja sekarang kita mau kletek di bagian plastik dari si handphonenya lagi ish licin banget itu rasa kebuka untuk plastiknya Oke di sisi atasnya tadi gue bilang dia dilengkapin dengan layar 2,5 di gitu ya ini sebagian kanan sini ada tombol power atau tambah kontrol volume Oke di bagian bawah disini ada speaker ada port USB gitu ya dari sinyal ada bodinya metal Oke disini ada fingerprint-nya gitu ya disini ada dualtune LED flash lalu ada kamera belakang 16MP ya dan lengkapin sama namanya laser benang kecepatan 0,03 detik ya dan di atas sini juga ada port jack audio ya guys sisi kirinya sih handphone disini ada sim tray gitu ya langsung aja kita coba cek dia tuh hybrid gak sih atau atau bisa sekaligus tiga slot itu dan ternyata dia hybrid nih guys pilihannya adalah lalu pakai dua sim sekaligus atau lu bisa pakai satu sim ikut juga dengan micro SD Oke Oke seperti biasa kita langsung mau coba nyalain untuk handphonenya kita mau cek detail spek dari si handphonenya jadi kalau misalkan dibandingin sama handphone 3 laser betul yang harganya kemarin tuh gue beli 3,1 gitu ya kayaknya ini handphone lumayan worth gitu ya dengan beda harga 400.000 lu punya dapet baterai yang lumayan gede gitu ya dan punya laser juga gitu kemudian sini ada memindai sidik jari gitu ya Oke ketakkan penunjuknya di belakang oke langsung aja kita taruh penunjuk kita nih ke pinjir penya gitu ya mendetekkan lama gak sih itu kita lihat hmm cing sabar nah oke akhir ke detik tiga dan secara ini dia tampilan pertama daripada Zenfone 3 Max enggak tahu enggak tahu kenapa gue pegang resep pegang ini handphone Zenfone 3 Max seri ZC553KL itu pintas mirip banget sama Zenfone 3 Laser oke Zenfone 3 Max versi ZC553KL ini diungkapkan dengan OS Marshmallow lalu untuk RAM nya nih RAM nya dia punya RAM tuh 3GB nih guys kalau Zenfone 3 Laser kan dipunyai RAM tuh 4GB nah RAM nya Zenfone 3 Laser lebih tinggi dibandingin Zenfone 3 Max nah Zenfone 3 Laser dan Zenfone 3 Max ini ini dia punya internal memory tuh sama ya yaitu 32GB gitu kan cucuk lah ya lumayan cukup gitu ya oke sekarang gue mau kasih bocoran ya untuk fotonya tuh kayak gimana sih nah untuk kamera Zenfone 3 Max ini nih dia tuh punya resolusi kamera belakangnya tuh 16MP nih sedangkan Zenfone 3 Laser yang harganya di atas handphone ini dia punya dia punya kamera belakang itu cuma 13MP hmm oke kita cek untuk settingannya gitu ya oke sekarang kita mau cek untuk settingan dari kamera belakangnya nih guys oke untuk resolusinya dia bisa hingga 16MP lalu untuk kualitas gambar bisa dipilih nih antara baik atau standar apa lagi ya apa lagi ya hmm bisa untuk dibuksi wajah gitu ya wih dan untuk kualitas videonya ini dia bisa merekam full HD gitu ya oke lalu kemudian ada apa lagi yang menarik hmm oke lalu untuk mode dari kamera ini dia disini ada HD VR Pro ada kalau beauty nya juga ada resolusi super ada cahaya redup ada kode QR ini buat apa ya mungkin untuk scanner oh iya disini juga ada manual nih guys jadi seharusnya lo bisa atur untuk shutter speednya gitu kan lalu sini juga ada berbagai efeknya ya biasanya ya bawaan Zenfone gitu ya oke dan untuk kamera depan ini kamera depannya dia punya mode tuh beauty otomatis malam HD Pro efek cahaya redup gitu kan oke lalu untuk efeknya sendiri disini ada lo bisa ngatur blush on ya kan blush on nya mau warna apa terus kulitnya mau di halusin menjimani gitu kan terus halusin juga ada mata blow ada un juga buat nirusin mak nirusin pipi gitu kan jadi bagi kalian yang punya pipi terada embek gitu ya lo bisa dirusin pakai nih mode jadi fotonya nggak nggak natural lagi ya guys kalau diatur-atur gitu ini hasil jepet dari Zenfone 3 Max yang punya laser nih guys dengan ZC553HL kalau untuk kameranya sepintas ya lo bisa lihat sendiri kamera depan kayak gimana kamera depan kayak gimana untuk lebih detail lagi nantilah dibahas di bagian review sekarang kan ini momennya itu adalah unboxing gitu gitu oke kesan pertama pada saat pegang nih handphone Zenfone 3 Max seri ZC553HL menurut gue dari sudut pandang cewek kayaknya ini handphone lumayan oke buat perbandingan gitu jadi kalau kemarin misalkan yang pada mobil Zenfone 3 Laser kayak sebetulnya kayak kemahalan gitu kan kayaknya ini bisa jadi alternatif kalian yang pengen punya handphone dengan laser kecepatan fokus 0,03 detik dengan budget 2,8 gitu kayaknya bisa beralih ke handphone 3 Max ini gitu ya jadi selain dia punya laser dengan kecepatan 0,03 detik dia juga punya yang namanya baterai itu lumayan gede itu 4100 mAh nih guys kan untuk dari siramnya mungkin Zenfone 3 Laser memang lebih gede gitu ya karena Pak 3 sedangkan Zenfone 3 Max cuma 3GB jika telah lihat unboxing Zenfone 3 Max seri ini menurut kalian gimana nih kalian akan masih tetap mau beli Zenfone 3 Laser atau kalian mau beli handphone 3 Max versi ini komen di bawah ya guys menurut kalian gimana untuk perbandingan segala macemnya ya kan yuk thanks banget buat kalian yang udah nonton sampai akhir video jangan lupa like jangan lupa subscribe komentar juga boleh di bawah gitu kan karena dari komentar itu ya mungkin bakal jadi bikin semangat gue untuk bikin video 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 lagi oke sekian dari gue saatnya bilang see you bye bye selamat menikmati